selamat pagi pak selamat pagi ibu kabar pak, sehat? alhamdulillah sehat pak, disini saya izin mengoncara ya pak sebagai memenuhi tugas saya dalam modul 31 ada beberapa hal nih, yang ingin saya tahu ya pak sebagaimana bapak kan kepala sekolah pastinya sering menghadapi kasus-kasus yang harus diambil keputusan yang ingin saya tanyakan pak selama ini bagaimana cara bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut mana yang merupakan diima etika atau bujukan orang kalau ditanya cara mengidentifikasinya tidak ada cara khususnya yang penting kalau ada masalah ada kasus baru disitu ditentukan apakah memang ini dilematika apakah ini bujukan langsung diambil keputusan dari yang masalah inilah baru ditentukan jadi kalau dia bilang ada cara-caranya tidak ada kalau cara penentuan khusus tidak ada yang langsung saja selalu biasa sekali ya pak terus selanjutnya pak bagaimana cara bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah bapak terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan pak ini pasti susah ya pak sini yang sering dilema iya dilema tapi kalau dibilangkan untuk ambil keputusan kalau sudah ada kasusnya terus ditentukan dicari solusinya yang jelasnya pertama adalah dengan cara musawara musawara ya pak ya musawara atau panggil guru yang mana kan untuk menyelesaikan masalah ini baru bisa diambil keputusan di dalam asian bapak selalu berkolaborasi dengan sesama guru juga ya benar tidak bisa diambil keputusan sendiri secara tidak langsung bapak juga sudah menjawab pertanyaan berikutnya pak yaitu langkah-langkah prosedur yang dilakukan selama ini berarti itu musawara yang bisa diambil keputusan artinya keputusan ini diambil kesepakatan dari semuanya jadi tidak ada jadi guru-guru yang lain pun tahu ini mau biar-biar masalah ini tidak menjadi besar luar biasa sekali pak ya terus pak hal-hal apa saja yang selama ini bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu pak hal-hal yang selama ini dianggap efektif yang paling efektifnya sebenarnya ya dengan musawarah tadi itu paling efektif tetap dengan kolaborasi iya tidak ada lagi cuma itulah karena ini kalau kepala sekolah sendiri yang memutuskan guru-guru yang lain tahu jadi kan diburu jadi yang jelasnya paling utama adalah dengan cara musawarah dengan guru-guru yang penting yang banyak pengalamannya terus yang tahu gimana dengan kondisi sekolah ini artinya guru-guru yang sudah lama kerja disini otomatis kan pengalamannya lebih banyak jadi baru diambil keputusannya baru sampaikan sama ya untuk sama orang tuanya contoh atau sama siswanya tapi kolaborasi kemudian berkomunikasi itu ya Pak ya dikomunikasikan kemudian Pak ini yang paling menarik ini Pak apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan setiap keputusan pada kasus-kasus dilema efektif tersebut tantangannya Pak tantangannya adalah yang pertama kalau di sekolah ini adalah mungkin ambil keputusannya kan banyak yang enggak terima mungkin enggak cocok tapi kita ambil yang mana yang lebih baik artinya kan juga terus sama masyarakat kalau ada masalahnya dengan masyarakat ya kita kan ambil setelah komprobi keputusan bersama ya kepada masyarakat juga disampaikan atau kita informasikan jadi biar tidak menjadi besar kemana-mana tahulah sendiri kalau sudah ada nanti masalah masyarakat datang nih makanya berjalan artinya kalaupun di sekolah keputusannya tetap satu tapi keputusan bersama ya Pak ya jadi intinya tantangannya ketika kita mengambil keputusan ada pihak-pihak yang kurang setuju yang penting warga sekolah harus kompan gitu ya Pak ya sama-sama menghadapi masyarakat yang kurang terima dengan keputusan tersebut yang berikutnya Pak apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal menyelesaikannya nggak ada sekarang ini tergantung masalahnya atau kasusnya ini mana yang prioritas kondisional iya kalau prioritas harus diselesaikan selesaikan pada hari itu juga maka kita selesaikan tapi kalau bisa bisa ditunda atau kita berembuk dulu berpusawara dulu maka keputusannya di hari berikutnya jadi mana skala prioritas itu duluan yang harus diputuskan lebih biasa kali Pak ya kita memperkembangkan skala prioritasnya ya Pak ya kemudian Pak ini lagi Pak adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak membantu Bapak dalam menunggu keputusan orang kalau dibilang orangnya ini sebut nama nih boleh atau sebenarnya iya sebenarnya dia guru yang berpengalaman guru-guru di sekolah ini jadi artinya kalau ada berpengalaman sudah lama pasti dia tahu gimana mengasih solusinya kasih juga pandangannya untuk menyelesaikan masalah ini karena kita ambil keputusan kan lihat juga dampaknya orang tua dampaknya masyarakat ini membuat tambah masalah atau tidak jadi yang jelas guru yang paling senior atau yang sudah lama di sekolah atau juga banyak pengalaman itu jelas guru senior begitu ya Pak iya guru senior ini udah yang terakhir nih Pak aduh gak lama-lama siap dari semua pembicaraan kita tadi ya kan Pak pembahasan tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan dicapainya nantinya ya Pak pembelajaran apa sih yang Bapak ketik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilengkapi keputusan pelajaran yang paling yang dapat diambil lah ya kemudian ini adalah apapun keputusan yang dibuat harus dengan musawarah iya itulah artinya biar juga melangkah nanti atau mengambil apapun untuk yang selanjutnya kita harus tahu yang lebih baik tidak komplit kemana-mana yang jelasnya harus dengan musawarah untuk mengambil keputusan ketika kita mengambil keputusan kita harus mempertimbangkan hasil akhirnya iya efeknya kemana makanya harus pakai musawarah luar biasa kali Pak Pak terima kasih untuk waktunya terima kasih Pak selamat sore Pak selamat sore dengan Bapak J. Damanik ya Bapak ya kalau boleh tahu dari sekolah kita UTT SD Negeri 20 Tanjung Muda ya Pak ya mau ngomong Pak Pak perkenalkan saya Rizka Lumban Turwan saya CGB Angkatan 9 saat ini saya datang ingin terdiskusi dengan Bapak untuk memenuhi tugas CGB saya dalam modul 3.1 ya Pak ya oh calon guru penggerak iya Pak calon guru penggerak Angkatan 9 jadi ini sudah modul yang 31 diminta langsung berwawancara dengan kepala sekolah dua Pak satu kepala sekolah saya Bapak Adeles dan satu lagi bebas yang penting kepala sekolah seperti itu jadi karena dengan berbagai perbimbangan saya memilih Bapak gitu ya Pak ya terima kasih bisa dipercaya itu itu ini berkisah Pak tentang dalam mengambil keputusan gitu ya Pak ya jadi kita kan sebagai kepala sekolah diwajibkan dan pastinya banyak yang harus kita ambil keputusan-keputusan dalam berbagai kasus dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan pastinya nah hal itu sesuai dengan apa yang kami pelajari mengambil keputusan dengan menembang berbagai nilai-nilai kebajikan yang ingin saya tanya ini Pak yang pertama bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujukan moral iya pertama sekali yang mau saya ucapkan kalau masalah pengalaman tapi sekolah masalah ini yang memang kita masih bagus berarti masih menjalani mungkin dua tahun mungkin kalau siandainya kepala sekolah lain berpengalaman sudah banyak mungkin dilemanya sudah banyak juga jadi kita akan bahwa masih baru kalau masalah itu memang tetap ada jadi menghadapi namanya pun sifat manusia pasti ada dalam arti dilema itu sifat manusia itu sepertinya banyak alasan memang tidak bisa dipungkiri dalam arti kalau misalnya untuk menghadapi alasan sifat seseorang itu aku sedang begini aku mau begini pak aku terlambat tolong maklum itu kadang mungkin ada sifat dalam arti sifat yang dibuat atau memang dia sudah karakternya kita tahu juga tapi memang betul ada juga jadi untuk menghadapi itu kita harus dalam arti kita tidak perlu kalau malah saya tidak terlalu diambil terlalu terlalu keras tekan tapi karena harus kita berkertama jadi pengalaman itu kita harus nasib apa namanya masih menyelidiki apakah dia itu memang seterusnya seperti itu kita harus pelan-pelan berikan nasihat tetap ada pasti ada nasihat jangan begini jangan begitu tolonglah karena saya pendului seperti itu juga dalam arti ya tudepoin saja kita pun harus tudepoin kepada aku itu aku pendului seperti itu tapi ya tapi gue pas sekolah akan tahu yang dibuat-buat atau enggak kan ada pemberutaruan itu pertama-tama dulu kita harus tidak bisa menekan untuk harus pelan-pelan setelahnya menjiwailah aja pertama-tama dijiwai harus dijiwai ya pak ya dijiwai dulu kalau pak ini selanjutnya ketika bapak menghadapi suatu kasus gitu ya pak ya ada dilema dimana kalau kita mengambil keputusan A benar juga tapi kalau kita mengambil keputusan B benar juga nah itu sering dikatakan dengan dilema etikal bagaimana bapak mengambil keputusan dalam keadaan seperti itu sebetulnya kalau mengambil keputusan ini kita bisa menimpa dimana lebih banyak benarnya dimana lebih sedikit negatifnya kita bisa nampak kita bisa tahu jadi kalau misalnya kita mengambil positif ya misalnya keputusan A ini negatifnya bagaimana lebih banyak atau enggak atau misalnya apa namanya tidak ada masih banyak juga enggak baiknya akhir-akhir itu jadi kalau misalnya kita ngambil keputusan B ini tinggal sedikit yang enggak baiknya berarti dalam arti bisa kita rapatkan musyawarah dan bisa juga dalam secara logika coba dulu kalau sendainya kamu misalnya kita ini kita buat apa yang ada apa misalnya negatifnya kita bisa nampak jadi kita selalu dalam arti selalu melalui perasaan bisa juga dan bisa juga melalui musyawarah untuk mengambil keputusan itu enggak bisa langsung ibaratnya hak-hak peto tapi dengan betul-betul dengan hati murahnya yang betul-betul kemanusiannya namanya kita punya satu pekerjaan satu tempat karena kita buat tempatnya selama-lamanya kan ya kira-kira kira-kira itu harus ada musyawahnya kita menilai iya luar biasa ya sudah sedangkan Bapak jawab tadi pertanyaan berikutnya itu langkah-langkah atau kuasa dulu dalam mengambil keputusan tadi berarti kita harus musyawarah dulu begitu ya Pak ya harus berputar pikiran walaupun kita kepala sekolah tidak boleh atas upload kita sendiri luar biasa ya Pak ya nah ini pertanyaan selanjutnya Pak yang masih mengganjal di hati saya hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambil keputusan pada kasus-kasus yang dikenal itu pada kesempatan ya memang kalau masalah hal-hal tentang pengambil keputusan itu semua pasti ada resiko biar bagaimanapun namanya pun kalau ada perjuangan pasti ada yang format itu terutama kalau mengambil keputusan itu itu termasuk juga perjuangan mental setidaknya ibaratnya kalau tidak kita ambil keputusan ya mungkin orang atau bawah atau misalnya teman itu menganggap kita oh nggak ada keputusan itu nggak ada betul nggak bisa dia mengambil misalnya nilainya nilainya bagaimana jadi supaya bisa selesai jadi kalau misalnya masalah itu tantangannya yang penting kita buat keputusan jangan sampai terlalu banyak korban dalam hati korban perasaan korban hati lah ya namanya pun mengambil keputusan nah jadi harus betul-betul ya kalau memang merasa terlalu berat ya apa boleh berbuat itu udah pekerjaan sebetulnya hati menurunkan kita tidak maunya membuat keputusan itu tapi karena tentangan atau keputusan dari pekerjaan harus dibuat keputusan ini dan apapun resikonya harus tanggung itu kira-kira harus tanggung jawab seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan gitu ya pak apapun resikonya luar biasa seperti yang bapak katakan tadi yang penting-pertimbangannya itu ya pak diusahakan supaya ketika mengambil keputusan itu jangan banyak korban itu luar biasa maunya nah itu namanya perperjuangan itu perpujakan itu ya pak ya terus saya yang pertanyaan selanjutnya ini pak dalam mengambil keputusan apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membangkibab dalam mengambil keputusan sebetulnya itu kalau mengambil keputusan itu faktor-faktornya semua pasti ada yang dalam arti di dalam tim satu pekerjaan memang betul-betulnya bukan kita sendiri yang bekerja teman juga termasuk teman kerja itu terlalu juga memberi keputusan juga karena setiap kita berbicara itu ada juga guru itu misalnya teman itu pak maunya begini pak maunya seperti ini jangan begini pak supaya seperti ini jadi misalnya otomatis kalau misalnya ada pun dilema itu bukan kita sendiri sebetulnya yang memutuskan tapi ya teman-teman itu juga ikut juga beberapa yang semasa tapi karena memang betul-betul kita menghargai dia kalau misalnya kita selama ini menghargai itu atau pendapat dia mungkin dia dia tidak mau tapi karena misalnya dia menganggap itu temannya juga misalnya saya terlalu minggu kita baik dengan dia pasti dia mendukung atau misalnya memberikan tanggapan misalnya bagaimana cara memutuskan bagaimana cara supaya permasalahan selesai ini juga jadi memutuskan gue jawab intinya kolaborasi dengan rekan kerja dulu walaupun kita kepala sekolah dia guru biasa tetap kita berkolaborasi ya ada ya tetap luar biasa pak dan tadi kita udah berbicara banyak tentang mengambil keputusan saya salut sama bapak bapak sangat luar biasa sekali dalam memperlakukan dalam mengambil setiap keputusan di sekolah bapak ini yang terakhir sekali lupa dari percakapan kita dari awal sampai sekarang kita tutup pembelajaran apa yang bisa bapak ketik dari pembicaraan kita ini ya memang selama ini wawancara seperti ini belum ada pernah yang saya alami jadi dalam arti sebenarnya pertanyaan seperti ini memang menjadi bahan itu juga untuk mempersiapkan diri dalam arti mana tahu mana tahu nanti betul-betul ada menuju arti yang perlu kita betik semua itu tadi memang tanggung jawab harus tegas harus bisa memutuskan walaupun apa risiko harus bisa bertanggung jawab jadi harus ada juga menjaga silaturahminya terus silaturahminya terus dalam pekerjaan harus betul-betul apa namanya kalau di dalam nikah itu mana itu harus tetap diambat betul-betul itu kira-kira dalam pekerjaan jadi kalau misalnya benar itu tadi pembelajaran itu tadi sangat bagus dan kita bisa juga menerapkan dan merasakan dan bisa nanti misalnya kalau ada pun yang masalah seperti itu berarti kita sudah bisa menangkisnya apapun yang ada masalah dalam pekerjaan ya kira-kira itulah kira-kira hikmatnya pesannya terima kasih lah terima kasih banyak pak luar biasa sekali terima kasih untuk pak punya terima kasih bapak oke selamat sore selamat sore selamat menikmati